Mimin udah coba kurang lebih satu bulan dengan penggunaan motor harian yang pastinya sering keujanan dan sering kepanasan dan hasilnya aman-aman aja bro dan sis sama sekali gak ada ngelotok ataupun kusam Halo bro dan sis, balik lagi di channel Aneka Ragam Nah pada video kali ini Mimin akan bahas tentang repaint bagian yang membuat motor kalian jadi tampil lebih clean nih Bagian apa itu? Ikuti terus video ini Oke, crankcase motor metik bagian belakang Mungkin bagi sebagian pecinta atau penyuka otomotif bagian crankcase ini cukup penting kebersihannya Ya walaupun cuma sedikit yang terekspos tapi naruh banget ke penampilan motornya terutama di bagian belakang Jadi walaupun velgnya udah bagus terus bodinya udah bagus terus shock blackernya udah bagus tapi bagian crankcase ini kotor duh, gila itu jadi kayak masih ada yang kurang gitu terus gimana Min? Caranya biar lebih terlihat clean nah sebetulnya ada 3 cara bro dan sis cara yang pertama adalah design blast atau vapor blasting itu udah pasti kayak baru lagi tapi lumayan repot juga sih karena harus bongkar dan turun mesin terus selain itu pastinya harganya juga gak murah karena ada harga ada kualitas nah cara yang kedua adalah bersihkan menggunakan obat-obat pembersih atau dipoles menggunakan batu hijau tapi menurut Mimin sih cara ini cocok banget buat motor yang jarang kewujanan atau jarang kotor-kotoran lah karena sepengalaman Mimin kurang cocok untuk motor harian kenapa? karena harus bener-bener dirawat banget contoh N-Max Mimin kan dibersihin tuh crankcase-nya pake obat-obat pembersih gitu terus setelah beberapa minggu dipake dan pernah beberapa kali kewujanan juga pas dicek lagi eh malah keliatan kusam lagi gak sebersih pas awal waktu dibersihin kurang lebih gitu bro dan sis ya mungkin ada pengaruh di penggunaan kualitas obat entah mungkin obat pembersihnya yang Mimin pake itu kurang bagus ya bisa aja tapi ya itulah pengalaman Mimin pake obat-obat pembersih nah cara yang ketiga adalah cara yang Mimin pake di motor Honda Vario nih yaitu dengan cara repaint tapi mungkin dengan cara ini sebagian orang masih ada yang ragu kan terhadap pertahanan atau daya rekat cat di bahan crankcase ini tapi tenang bro dan sis sebelum konten ini dibuat Mimin udah coba kurang lebih satu bulan dengan penggunaan motor harian yang pastinya sering keujanan dan sering kepanasan dan hasilnya aman-aman aja bro dan sis sama sekali gak ada ngelotok ataupun kusam dan perawatannya pun gak ribet sama sekali Mimin cuman cuci satu minggu sekali loh tapi masih aman banget oh iya sebelum cara ini diaplikasikan di motor Honda Vario ini Mimin juga sudah pernah mengaplikasikan di motor Honda Beat Abu Sultan dan juga Honda Scoopy Justin Bieber dan semuanya masih aman banget bro dan sis nah oleh karena itu di video kali ini Mimin bakalan kasih solusinya nih biar tampilan motor kalian jadi jauh lebih clean yaitu repaint crankcase bagian belakang motor Matic jadi Mimin bakalan kasih tau step-stepnya dan bahan apa aja yang digunakan oke gak usah panjang lebar lagi sekarang kita langsung aja lihat proses pengerjaannya seperti apa oke bro dan sis sebelum Mimin tunjukin proses pengerjaannya Mimin mau kasih tau dulu nih alat dan bahan apa aja yang digunakan dalam projek kali ini oke untuk alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama adalah kuas masking tape trash peg sabun colek dan untuk cat yang kita gunakan adalah K22 PU1K Super Primer sebagai primer dan UL110ZX Silver sebagai warna utama nah kenapa kita pilih warna utama ini karena warna ZX Silver ini memiliki tone warna yang mirip-mirip dengan warna crankcase jadi hasilnya bakal lebih natural oke sekarang kita lanjut ke proses pengerjaannya untuk proses ripen bagian crankcase ini yang pertama kita lakukan yaitu pastinya bongkar dulu bagian arm velek cover sensor dan cover filter agar bagian-bagian tersebut tidak menghalangi proses pengerjaan oke proses pembongkaran sudah selesai dan sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu proses koreksi nah kebetulan nih crankcase motor vario ini udah kotor banget bro dan sis bahkan sampai berkerak seperti ini nah untuk proses koreksi ini Mimin akan membersihkan crack dengan cara melakukan pencucian menggunakan air dan sabun dan dibantu oleh kuas oke proses pencucian sudah selesai dan disini masih ada crack dan aspal yang menempel jadi untuk menghilangkannya kita akan amplas menggunakan nomor 600 dan juga 800 oke bro dan sis proses koreksi sudah selesai dan sekarang kita akan melakukan proses masking di beberapa bagian proses masking ini dilakukan untuk menghindari spare part lain terkena overspray nah akhirnya proses masking sudah selesai nih dan sekarang kita akan masuk ke proses pengecatan oke bro dan sis jadi sebelumnya crankcase ini sudah dilapisi menggunakan metal primer yang bertujuan untuk menambah daya rekat menjadi lebih ekstrim dan sekarang kita langsung aja lanjut ke proses pengecatan K22 1K Super Primer oke proses pengecatan primer sudah selesai oke proses pengecatan primer sudah selesai dan sekarang kita tunggu sampai kering tekan jari sebelum masuk ke proses pengecatan warna utama oke bro dan sis untuk primernya sudah kering tekan jari nih dan sudah bisa lanjut ke proses pengecatan warna utama menggunakan UL110ZX Silver nah untuk penggunaan warna utama ini kita akan gunakan sebanyak 2,5 lapis oh iya dalam proses pengecatan warna ini bro dan sis harus memastikan semua bagian sudah tertutup dengan sempurna terutama di bagian sudut-sudut dan bagian bawah crankcase oke bro dan sis proses pengecatan crankcase sudah selesai dan sekarang kita akan keringkan selama 1 malam sebelum kita pasang kembali semua parts yang sudah kita bongkar nah akhirnya warna utama ini sudah benar-benar kering nih dan sekarang kita akan masuk ke proses yang terakhir yaitu proses pemasangan wah gimana bro dan sis jadi jauh lebih clean kan dan biar lebih jelas nih Mimin kasih beauty shotnya nah itu dia bro dan sis hasil pengecatan crankcase motor Honda Vario gimana? jadi jauh lebih clean kan? pastinya dong nih before afternya beuh beda banget kan nah jadi itulah salah satu cara supaya motor bro dan sis jadi kelihatan jauh lebih clean dan kalau ditanya cara mana yang cocok bikin crankcase lebih clean? ya kalau cara sih bro dan sis bisa menyesuaikan sendiri ya tapi kalau Mimin sih ya dengan cara repan karena dilihat dari proses pengerjaannya nggak terlalu ribet dan hasilnya pun udah pasti clean selain itu perawatannya pun nggak ribet kurang lebih seperti itu bro dan sis oke mungkin segitu aja untuk video kali ini semoga karya-karya tim Sapporo bisa menginspirasi para sahabat Sapporo di luar sana jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya dan nantikan karya-karya istimewa dari tim Sapporo Sapporo always innovating always outstanding selamat menikmati selamat menikmati